Intro Selamat malam pemirsa, anda mengisikan presisi update pukul 18 waktu Indonesia Parat bersama saya Pripta Faisal Rido Untuk memaksimalkan pengamanan saat berlangsungnya Pekan Olahraga Nasional 21 Ajeh Sumut Kepolisian Polda, Sumatera Utara gunakan peralatan canggih Untuk memantau situasi dan kondisi di beberapa venue perlombaan di wilayah Sumatera Utara Melalui Komen Center Operasi Hatra Toba 2024 Dan berikut laporan reporter Polri TV Ica Tanasyah dan juru kameralis Kifirman Syah dari Medan, Sumatera Utara Ya pemirsa, anda tengah menyaksikan presisi update bersama saya Ica Tanasyah Ya pemirsa, dalam proses pengamanan selama berlangsungnya PON ke-21 Ajeh Sumatera Utara ini Pengamanan dari Polda, Sumatera Utara melakukan pengamanan berupa pemantauan Di sejumlah venue di wilayah Sumatera Utara melalui CCTV yang ada di Komen Center Operasi Hatra Toba 2024 Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya terkait dengan Komen Center pada Operasi Hatra Toba ini Saat ini saya sudah bersama dengan Kaposko Ops Hatra Toba, Kompol Agung Basuni Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, baik Bapak boleh dijelaskan mungkin ada apa saja yang ada di Komen Center Ops Hatra Toba ini? Baik, terima kasih Jadi untuk Komen Center Posko Operasi Hatra Toba dalam rangka pengamanan PON 21 tahun 2024 di wilayah Provinsi Sumatera Utara ini Merupakan senter pengendalian dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh personil kepolisian Juga instansi yang ikut bergabung dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan tersebut Nah kemudian dalam Komen Center Posko Operasi Hatra Toba ini Kami memiliki beberapa fitur-fitur yang kami gunakan sebagai akses untuk mengendalikan personil yang ada di lapangan Yang pertama salah satunya untuk Posko ini kami dilengkapi dengan 303 titik CCTV Di mana CCTV tersebut terbagi dari beberapa alokasi Yang pertama yaitu ada obyek vital, kemudian venue, ada 48 titik venue yang kita pasang Dan secara aktif online terintegrasi di monitor di Posko ini Kemudian ada 147 CCTV dari Dinas Perhubungan ATCS Di mana 147 kamera ini aktif dan dia terpasang di wilayah Kota Medan Nah kemudian ada CCTV yang kita integrasikan salah satunya adalah dari hotel Kami juga berkomunikasi dengan pihak hotel di mana hotel ini merupakan tempat menginapnya peserta PON Peserta ini ada atlet, ada ofisial juga kontingen-kontingen pendukung yang lainnya Kemudian untuk pengendalian yang lain kami juga melakukan kegiatan U-Meeting Jadi U-Meeting secara langsung selama kurang lebih 24 jam U-Meeting ini Bagaimana Pak situasi dan juga kondisi selama berlangsungnya PON hingga saat ini Menurut pantauan yang ada di Komen Center ini Pak? Sejauh ini hasil pantauan dari Posko untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan khususnya Yang kita gelar di lapangan ini sudah berjalan dengan baik Jadi aspek hubungan tata cara kerja kemudian koordinasi baik dengan panitia penyelenggara Baik dari pimpinan kepada pelaksanaan tugas di lapangan Para pengendali di lapangan ini sudah berjalan Dan untuk kejadian-kejadian menonjol yang sifatnya berkaitan dengan bencana alam masih nihil Kita tidak mendapatkan pelaporan Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan nih Pak Terkait dengan pengamanan di sejumlah venue Seperti apa antisipasi dari pihak kepolisian sendiri dan khususnya di Komen Center Bagaimana koordinasinya Pak? Jadi untuk pelaksanaan kegiatan operasi ini kan kita terdiri dari 7 satgasnya Satgas ini salah satunya ada satgas deteksi dari Intel Dimana ini yang akan terus menginfokan input-input terkait dengan data-data kerawanan prediksi Kemudian juga dari informasi pelaksanaan pengamanan di lapangan Seperti di venue dan di hotel Ini juga terus setiap hari dari kegiatan jump meeting itu Kita minta terus data Apakah ada prediksi-prediksi kerawanan terkait dengan pertandingan Terkait dengan kondisi atlet yang ada di hotel Mungkin ada ricuh ribut dan sebagainya Ini terus kita input Alhamdulillah sampai dengan saat ini bisa berjalan dengan baik Dan situasi Sekian presisi update kali ini Terima kasih atas perhatian Anda Dan salam presisi Terima kasih atas perhatian Anda